Inilah kemunculan Kometo dari balik bukit mendekati launcher perlahan namun pasti Kometo ini membawa Gider ke 502 muncul dari balik bukit perlahan namun pasti terus mendekat semakin mendekat dan tahap selanjutnya adalah kaki depan launcher mulai bergerak maju ke sisi pilar yang ada di depannya saat ini Kometo masih menunggu tahapan kaki depan launcher ini ditapakkan ke pilar yang ada di depan perlahan-lahan tanpa mulai maju kita perhatikan kaki bagian depan launcher sudah menjauhi pilar yang sebelumnya kaki depan ini dipijak di pilar yang sudah terpasang Gider ke 501 dan tahapan selanjutnya akan ditempatkan Gider ke 502 dan tahapan selanjutnya akan ditempat semakin maju ke depan semakin maju ke depan pemasangan ini di area pada larang mendekati desa Cikamuning nantinya di area ini akan ditempatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kita sekitar 9 Gider lagi ini yang nantinya akan menyambung dengan subgrade yang ada di depan ini inilah posisi subgrade dibutuhkan 9 pilar untuk sampai di subgrade ini nantinya Kometo akan menggendong launcher maju ke depan lagi dan kemudian menempatkan Gider selanjutnya setelah Kometo menggendong sampai di ujung subgrade Cikamun semakin maju dan saat ini kometo yang membagi dar ke 502 masih standby di area ini sudah memasuki perbukitan persawaan lembah sungai sehingga area pemasangan ini dan selanjutnya bernuansa hijau bernuansa alam sangat indah dan segap di pandang mata sudah semakin ke tengah kita ikuti terus tahap selanjutnya sudah semakin dekat sudah melewati ujung pilar dan setelah lagi kaki bagian depan ini akan diturunkan dan dibijakan di atas pilar tampak pekerja sudah berada atau sudah berdiri di atas pilar dan tahapan selanjutnya kaki belakang ini akan dilipat kemudian kometo bisa masuk dan nanti posisi kometo yang membuat gider ke 502 ini akan berada di area ini demikian informasi dari channel Ecosento ikutilah update pemasangan gider ke 502 di siang hari ini tanggal 14 Januari tahun 2022 salam sukses salam semangat salam sehat salam Indonesia Maju terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati